Hmm, ngapain mau pake susu lo? Enggak, jangan lah Lo pake merebutan Pelakor-pelakor itu datangnya pelakor dari mana? Pelakor itu gak bakalan mau kalo gak laki-lakinya yang ngejarin Pasti ada tanda, ada kekurangan dari istri tersebut Kalo kita itu masih mau aneh-aneh di luar gitu, iya kan? Terima kasih telah menonton Jadi ya guys, hari ini kita lagi senang banget Soalnya gue dikasih surprise, gue bingung Diteponin sama si Dinar, cong-cong, kuah rumah, kuah rumah, kuah rumah gue di depan Sampai depan dong, lo tau gak ada mana apa ya? Ada popok satu kontainer guys Satu kontainer, ini susah, susah guys Ngerjain nih, masa keluarnya lama banget dasar mama ya Nenenen dulu, thank you dong Ini nih, cogan jambi Thank you dong, gue dikasih potoknya Ini cukup setahun kali Gue carinya gimana itu? Ini perjuangannya gak gampang, denis gue jujur aja Muntah semalam ya, pi? Udah muter-muter Ntar dulu Gue belum perkenalkan bintang tamu kita hari ini ada ko Apek Oh dia, dia gak pernah mau masuk konten? Oh iya? Gak mau aku Di undang TV gak mau Masuk konten gak mau Tapi hari ini surprise lah buat kadoenya Jaden Buat kadoenya Jaden Iya kan tadi bantuin, kasihan gak ada papahnya Oh thank you Pak Apek Makasih dateng kesini Oke kembali ke popoknya kita ya guys ya Lo, dapet ide dari mana kasih popok itu? Gak, gue pikir Jaden tuh udah nyusu Udah Nah gue tuh cari-cari kontak asisten lu Terus aku nanya Wih, sampe senyata itu? Kan iya Asisten lu kan pernah nawarin bunga atau apalah Aku WA dia kan Kayak, eh Jaden udah nyusu gak susunya apa ya? Kayak gitu Kata dia belum, masih asy Oh iya ya masih 2 bulan Terus, oh popok dia apa ya? Aku bilang gitu Kan kalau baju gue gak ngerti Kataku popok-popok dia apa? Terus dia kirimin tuh dipotoin Terus aku bilang Tapi jangan bilang-bilang Dennis ya Aku bilang gitu Mungkin dia pikirnya juga Kan mau di dalam mobil Alphard aku kan Mungkin segitu doang kan Cuman aku juga pikir-mikir Dia mana Masa mau pesen 200 dus coba? Itu kan 200 dus Kita berapa sih dapetnya tuh? 160 dus ya? 150 dus Oh 150 tuh satu kontennya gitu? Iya kayaknya Kalau 200 tuh sebanyak lagi dong? Lebih banyak lagi Tapi itu susah carinya Kita udah 3 toko Habis 3 toko kita nyerah Gini aja mbak Mbak tukang Tukang popok yang ini kan Merk ini Kan si Jaden agak susah ya Popoknya itu mahal ya? Maksudu Sofroyal Ukurannya Ukurannya gak ada Yang ada tuh L gitu XXL Kan dia M Jadi pesen dulu Tadi malam pesennya Baru tadi siang datangnya Oh itu ide-ide Koapek dong berarti Yang ngasih 200 popok gitu? Jadi dia mau ngasihnya Pake mobil Alphard aja Kurang surprise lah Saya bilang Kita beliin yang banyak Rupanya stoknya ada segitu Yaudah ambil aja Cakep tuh Koapek berarti bisa dikoneng katong juga Bener-bener Kan satu toko tuh cuma ada empat kardus Empat kardus Gue udah capek Tapi ini really yang gak ada settingan kan Murni carinya semalam tuh muter-muter Bingung ya Sampai makan bakso dulu Makan bakso dulu Makan bakso nyebar-nyebar duit Tukang bakso Semua Kalau dia kalau lagi gabut Begitu Pantesan aja Kemarin tuh si Jinar tuh Mau ke rumah guanya tuh Malem Terus dia bilang Katanya Cong Nantinya Cong ya Barangnya belum komplit Susah banget Gue pikir apaan ya Apa sih Cong Nanti Gara-gara mau Ngantar Pempes Gue gak jadi pulang hari ini Terus dia juga gak mau malu Kapal dan tokan Kapal dan ikan tongkangnya Terbekalai karena popok Jaden Thank you ya Koapek Jadi kayak gini Aku kan baru dapet 8 dus Katanya Anterin aja lah segini Katanya jangan malu Udah kita beli lagi Nyari lagi Iyalah agadis Orang kok apek dari Jambi Masa bopok-bopok Dateng apa Tapi satu konten yang mantap Dapet agentnya Agentnya Telepon lah si Apa tuh namanya tuh Yang ke Salesnya itu Salesnya ke pabriknya Ada gak Terus dapet Tapi diantarnya besok Wah Gagal konten hari ini Ini gagal Aku telpon lagi Deniz aku besok aja ya Ke rumah kamu Aku alasannya ya itu Kataku Barangnya belum komplit Pasti dia bingung Barang apa Barang apaan Barang apaan Barang kompet Dia bingung Nggak siapaan Dia begitu dibuka mobil boknya Ada si dinar ya Bukan dinar doang Ada dinar sama Kopek Seniat itu Jadi tadi tuh Kayak si barang itu Ke rumah aku dulu Dari rumah aku baru kesini Waktu sudara di rumah Naik itu Naik konten Oh enggak juga Gue kira Nungguin dia aja Udah ngep-ngap Di dalam kontenernya pikiran gue bawa lo mau ingin gue mau nge-prank gue tiba-tiba ada apa gitu ternyata kotaknya bisa membuka ternyata guys udah popok itu bisa nemburan Gati Jaden maku usah pusingin popok udah susu-susu itu bilang aku ngapain mau pake susu lo enggak janganlah bohong guys itu itu Dina yang ngajak aku enggak itu dulu dulu sekarang aku seribuan aku pakai gamis cong sama hoodie udah beda auranya juga udah beda Iya kalau dulu aurat sekarang auranya beda karena pikirannya udah beda nah makanya kalian punya itu toko handphone apa apa bisnis enggak papi sinita wih panggil papi Mami ya biar bagus ya hahaha aku tuh pengen nanya sama koapek dari dari dulu-dulu dari pas lihat beritanya nanya apa ya pengen nanya koapek koapek kok bisa suka sama Dina suka apanya sukanya apa enggak waktu pertama kali gua deketin dia kan gua yang ngundang tuh ke Jambi nah jadi pikir gua kan kalau ibaratnya cewek tuh ya enggak terlalu jual mahal kenalan biasa lah ya kenalan gitu tapi dia masuk jual mahal sama saya gengsi dia ya gengsi tinggi Wah lu belum kenal sama saya nih gua bilang kan ya perjuangan lah kan waktu itu kan kayak gitu sih Denny lebih kekaya di itu datang coba sama dua cewek ya tapi kan bukan ceweknya gua yang bawa memang ceweknya ikutin gitu kan sama aku diginiin besok ganteng aku minta izin udah balik-balik kata aku gitu kan jadi dia gitu loh duduk tapi enggak deket sama aku dia itu memang ngehargai cewek juga kayaknya gitu agak sanaan gitu duduknya terus ya udah aku balik aja ke hotel terus terbang jadi aku enggak tahu ya tiba-tiba kan aku masih suka main kayak kamu live streaming tiktok kayak gitu ya terus tiba-tiba dia masuk terus ke rumah aku aku kan suka main match gitu yang sama luar negeri ini orang indo ini orang luar dia ngejagain aku terus berbulan-bulan itu gua nggak pernah main tiktok itu seumur-umur itu bagus main tiktok karena ini gara-gara dia main tiktok jadi mau top up aja gua nggak tahu nanya dulu sama admin gimana ini nih top up tapi ajarin dulu akhirnya lagi sampai sekarang aja nyawir-nyawir orang sampai sekarang dia masih jagain Kang Sule iya terus artis-artis lain juga dijagain sama dia yang suka match sama orang luar negeri itu kayak games iya apa tuh namanya ya boleh apa tuh pk iya itu kan kayak gomba-gomba gitu kasih kasih gitu ya ada ranking harian beda-beda kalau kamu kan di market yang jualannya kalau ini tuh dia juga kayak gamesnya gitu ada yang ranking harian tiktok aku sama dia ranking satu terus tiap hari ranking satu karena di ini dikasih gitu ya Iya jadi kayak kita tuh harus ngelawan luar negeri menang lah gitu dijagain kan selagi dijagain sekarang tuh udah nggak kayak eh itu ya di YouTube dia tahu lah games itu kayak kalau gue nggak pernah ikut soalnya nih jualan terus kalau gua mah jadi kenalnya dia di yang diundang di klub itu atau dari di tiktok diundang dulu Oh ya ngomong tapi akunya belum ngeh bener terus kata-kata asisten aku sih Ajay kok Apek itu yang kemarin di klub loh teh gitu dan aku tuh pas ketemu di klub tuh kita belum tukeran nomor HP ya belum belum namanya dia udah tukeran nomor HP emang Ajay ibarat aja itu waktu itu tuh izin pamit karena kan nggak enak sama orang klubnya jadi aja itu dia udah tahu yang bayar itu adalah Apek semua yang kayak semuanya itu tapi di siap si aja itu nggak pernah bilang sama aku jadi dia ngehargain koop kayak eh nggak tahu lah dia bilang kok aku pulang ya sama teteh kayak gitu karena teteh capek lah gitu alesannya iya kan karena aku tuh kalau abis show tuh gua balik Cong gua nggak suka main-main nongkrong mungkin kalau abis nge-diji show tuh nongkrong nggak bisa secong nanti tuh gua terbang lagi ke kota selanjutnya besoknya jadi gua tuh nggak ada waktu buat cari uang tuh fokus fokus kayak lu juga lah jadi kita punya penghasilan sendiri gitu harus minta ke orang gitu bener nggak tuh penghasilan sendiri nggak minta maafet bener ya tapi kalau dia tuh ya kayak gitu tiba-tiba nanti ngasih apa-ngasih apa kayak gitu oke jadi bumi jawab ini suka Madina dari apanya dari susunya memang dari karakter orangnya memang-memang gua suka orang kayak dia gitu gimana nyabrak ya enggak juga sih maksudnya eh kalau kita melihat cewek ada yang kadang-kadang tuh kan kayak maunya di selalu dimanja waktu kita deket PDKT nya kan kelihatan tuh oh ini cewek kayaknya memang tipikal doyennya aku begini gitu dia memang yang eh gimana ya pekerja keras hmm kok kita kasih ya terus yaudahlah berjuang juga sih makanya banyak yang ini enggak ada yang suka yang aneh-aneh kalau orang pikirkan saya suka oh mentang-mentang dinar susunya gede enggak juga lah itu kan pikiran orang yang aneh ada dia itu pokoknya ada nginep di hotel di Jakarta berminggu-minggu cong sama-sama ajudannya semuanya terus sampai mereka mau nyerah kayak gini bos kayaknya sih dinar dinar tuh emang cewek punya duit ini bos jadi susah kan nggak bisa udah bos katanya Oh bener-bener sampe nunggu janteng iya Om Ricci yang bilang kayak gitu aku nginep di Aston Sima Tupang ya deket-deket ke rumah dia juga lama aku 5 bulan aku berjuang 5 bulan 5 bulan itu mah bukan sendiri berjuang ada banyak bule-bule lagi ternyata orang Jambi yang lebih keras orang Jambi ya daripada bule ya kan berarti masih ada ininya juga ya kan bisa melawan itu berjuangnya cong kalau dibilang pejuangan itu enggak tahu pejuangan kayak keras keras dia sampai nginep di gua katemuin dicuekin terus dua minggu di hotel tuh sampai ya pada mau nyerah udah dinar tapi dianya nggak nyerah anak anak buahnya yang capek mungkin nungguin dia di hotel ya apa sih yang paling bikin tersemsem terkesima sama si dinar itu terkesemsemnya apa ya biasa aja sih biasa aja tapi nunggu di hotel berbulan-bulan gimana sih galap dari ini kayak apa ya kalau kita suka sama orang tuh sih dari gaya dia ya kan terus penampilan dia yang yang pakai bikini tapi kan sebenarnya brutalnya dia kan penilaian orang ya kan yang salah ya kan belum tentu kan kita kan aku ibaratnya main dunia malam tuh sering kan dulu-dulu tapi nggak lihat kayak dia gitu kadang-kadang kan cewek ada yang mudah dideketin gitu kan kalau seksi kan kayak di dunia malam tuh seksi dideketin ternyata gampang kalau aku seksi ya tapi ternyata luarnya doang seksi ya kan penilaian orang netizen kan dia seksi bisa murahan enggak malah dia lebih jauh lebih mahal makanya disitu yang aku lebih seneng memperjuangin makanya ada tantangan bagi aku gitu ya kan jadi kalau dicantang tuh aku pantang mundur jangankan mau seri gitu kan jangankan mau kalah seri aja nggak mungkin makanya aku berjuang lah waktu itu lima bulan lebih loh dia ke Bali aku susulin ke Bali dia kemana aku susulin coba lagi makan sama bule cong tiba-tiba dia aku landingnya di Bali banget bener bener tapi tau dari mana di Bali tahu kan gue ada jadi 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 pas dia turun dia lagi dia bohongin sama aku juga tuh dia lagi meeting lagi apa padahal gue tahu dia lagi lagi sama bule tapi ujung-ujungnya bule itu ditinggalin ya dia ngamperin gua juga antara kesal juga sih dia ya kan berarti korek pemenangnya diantara bule-bule ya bule mana sih bule mana sih banyak iya ternyata yang pemenangnya dari Jambi guys belum gini ya congkan aku tuh kayak sih itu aku lagi single kan terus aku tuh sama bule-bule juga bukan jadian pacaran masih kayak makan PDKT tapi belum ada rasa cinta full cuman aja lah gitu tapi kalau buat cinta aku juga ya aku juga punya apa ya pendirian enggak segampang itu jatuh cinta itu ada lagu nyata segampang itu si bule-bule itu aja ngedeketin aku 6 bulan tapi nggak dapet cuman makan partil rame-rame gitu doang enggak dapet hatinya lah ya terhadap hatinya tetap orang Jambi yang dapet kalau sekarang hatinya dapet nggak tapi kan ada orang bilang kita deket sama dinar kepingin jadi artis enggak juga selama ini pernah masuk TV coba lihat pernah nggak gua masuk TV ini tuh dia mau ngonten kesini tuh gara-gara kasihan sama Jay dan sayang sama Jay dan iya karena anak cowok kan memang gua kepengen anak cowok yaudah enggak gua mampir kesana karena anak gua ada yang dari mantan istri dua cewek semua oke gua kepengen mana tahu nular amin nanti ambil aja centong kita udah ambil katanya memang katanya katanya mau deket sama dinar mau jadi artis pansos enggak juga jadi kopek bukan mau pantas saya bukan kayak mantan-mantan iya lah yang mau numpang viral cari uang di dunia dalam nih kopek cocok banget nih kopek jadi kalau kita sebagai laki-laki ya tunjukinlah gentle kita ya kan jangan kita numpang hidup sama perempuan yang kita deketin tapi keluar-keluar ada lagi yang ngomong tuh gua nggak hobi pelakor lu kayaknya nggak ngikutin zaman sih laki-laki kalau udah punya dia pasti lebih dari satu kepinginnya tandanya lu enggak mampu makanya enggak mau jadi ngejar jadi pelakor iya kan iya kan aku jadiin itu di tiktok masukin pelakor-pelakor itu datangnya pelakor dari mana pelakor itu enggak bakalan mau kalau enggak laki-laki yang ngejarin iya kan memang cewek mau gujuk-gujuk jadi pelakor kalau dia enggak dikasih apa-apa ibaratnya kasih sayang perhatian bukan materi ya kasih kalau hanya kita sebagai laki-laki numpang hidup numpang kontainer udah itu nanti ada masalah ceritain dia kejelekan dia buat apa ya itu namanya Makondo lah iya 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 gitu ada sih mantan-mantan dia yang ngomong kemarin sih sempet gua mau datangin ya maksudnya ya udah kalau udah bisa udahlah ya kan jangan pernah ngongkit ngomong-ngomong apalagi kan di asok sekarang udah jadi pasangan aku masih dia ongkit pelakor-pelakor gua sih udah geram sih mau mau ketemu dia kayaknya dia satu wilayah juga ya orang Sumatera juga gitu sama orangnya enggak tapi karena memang itu bukan laki-laki yang baik kalau menurut gua kalau jentel kan laki-laki lu tahu kan Iya tapi emang menurut gua sih kalau misalkan laki itu emang enggak bagus ya ngomongin mantan apalagi ngomongin depan umum gitu ya apalagi bukan maksudnya maksudnya gini loh kayak gua kan bukan gua nggak pernah numpang hidup sama dia walaupun gua bukan bukan kita orang adalah ya yang penting kita bisa cari uang yang mampu gua nggak pernah jelek-jelekin orang tapi dia udah numpang tenar numpang apa mau jelekin gitu ya kan tuh tanda kutip ada lagi ngomong masalah blablabla kredit ini itu ya kalau gua lanang nih gua langsung lunasin hari ini juga ada duitnya tapi ya nggak tahu juga punya omongan aja ya kan tapi dulu kalau misalkan ngomongin masalah mantannya dulu gua pas waktu gua kalau masih kita masih ribut nek-nekan kan ini konten gue dikaren pakong juga nih mengini Ujung-ujungnya dia yang berat tapi waktu itu waktu itu gua bilang sama dia walaupun gua ada di kontennya kok ngasih di podcast siapa walaupun gua sama dia cuman menurut gua lu sebagai raki lu harusnya ngasih lah profit ya bukannya ngomongin ya Iya dong tapi emang rakyat bener ya emang gitu lah ngomongin iya sih cewek sih parah sih apalagi sampai presscon ya ngomongin aja kadang-kadang kalau memang kalau kita suka sama orang sayang sama orang aku tuh nggak pernah tipikalnya dibeliin orang tuh aku terima aku aja marah kalau dia beliin aku apa-apa itu kalau laki ya Iya kalau laki sih tapi kalau cerita yang lebih besar daripada kenyataan Bang bukan laki itu tanda kutip ACDC bisa dia jadi wanita bisa jadi laki-laki iya tuh ketawa aja dan tuh besok jadi harus laki-laki kayak Koko ya jangan ACDC cuman hanya bisa Omdo ya kalau omong-omong doang mah malu gitu ya kan bener nggak ya amit-amit lah kan kita nggak amit-amit lihat jangan sampai kalau misalkan apa nggak cocok karena gua juga deket sama dinar malah gua malah kasih usaha gua ke dinar bukannya gua numpang hidup ke usahanya dinar Oh bukan-bukan kopek numpang perusahaan tapi dibedain sama usahanya velia karena kan aku ada mantan istri ada perusahaan satu ya udah aku kasih mereka untuk anak si dinar kan deket sampai sekarang sama aku aku kasih perusahaan jadi kita ada kelihatan tuh selama bersama tuh dapetnya apa gitu kalau misalkan pasangan bagus sama-sama sama-sama berkembang ya yang penting tidak ada merugikan sebelah pihak yang sama-sama menguntungkan kayak dia juga sekarang kan lagi tour DJ aku nggak pernah larang cuman mau iya nggak pernah orang cuman nggak pernah larang aku nge-dj cuman cara dia berpakaian sekarang udah aku kasih tahu harus mulai tertutup lah karena kan temen-temen aku banyak yang pengusaha juga pasti yang nanti image-nya aku yang kena tapi kalau kalau ada laki-laki yang kayak selama ini kan laki-laki deket sama dia bebas dia mau pakai baju seksi atau berarti itu mah laki-laki nggak setia hanya numpang tenar aja sama ini ya kan toh coba siapa yang mau laki-laki mau istrinya ataupun pasangnya kelihatan sama orang pasti nggak mau lah bener nggak kalau ada yang mau berarti cuman makondo ya kan jadi nggak usah dideketin itu ya next time jam itu jangan diingat-ingat maksudnya yang yang mantan-mantan makanya aku udah suruh hilangin emang masih ngingat-ingat Iya kok juga bisa nginget-inget yang mana yang mana sekarang kan udah punya ini ya pasangan ya kan masa masih diingat gitu ya mau ingat-ingat yang mana yang mana kalau kalau mantan kan kalau udah waktu pas putus itu aja besok tuh udah aku tuh udah nge-upgrade otak aku udah nggak inget dia ya maksudnya meng-upgrade-upgrade tapi gini loh kalau ada sesuatu yang dijelekin sama dia tuh mulai panas dia ya kalau maksud gua mah nggak usah dipanasin ya kan terserah aja ya kadang-kadang kan orang set kita mulutnya ya masa mulut laki ngomongin celek kemarin ada mantan dia yang mau kusamperin katanya ada kata asistennya dia ada di mall hari itu mau kusamperin maksud aku sih aku ada statement yang dia katain itu masalah aku dia ada kredit mobil atas nama dinar dia memang bayar terus katanya tapi kalau bayar itu harus on time dong tanggal 2728 bayar ini bayarnya molor-molor tapi ngelekin istri gua gua enggak senang kalau memang dia lanang jantan gua mau datangin hari itu lu bayarlah hari ini kalau enggak mobil lu bawah sini gua yang bayarin ke lu gitu oh dia masih ada masih tagihan itu masih ada sampai sekarang saya masih gini masih ada auto debit maksud gua sih gini loh buat dia kalau dia denger ini ya lu jangan banyak bacot karena lu masih ada sangkutan kecuali lu nggak ada sangkutan lagi sama ke pasangan gua ya udah lu berbacot apa terserah gitu ya kan lu orang Sumatera tapi malu-malu ini Sumatera sih iya kan Oh iya masih ada utangnya iya apalagi orang Padang gua temen-temen gua semua orang Padang tapi nggak ada yang kayak gitu itu mulut cewek tadi dong Iya ya kan itu auto debit Cong jadi kepotong langsung dari rekening dan kadang-kadang aku sih nggak suka ngecek juga Cong itu itu beneran transfer atau enggak cuman eh supirnya dia suka ini kayak ini eh tagihan bulan ini bulan ini tapi telat-telat tapi kan ngomongnya kan gak sesuai fakta kenyataan tapi ngomong atau orang-orang kalau misalkan yang masih ada sangkutan enggak ya iya dengan statement-statement dia kan pernah sebelum jadian sama ini juga tiba-tiba dia syuting di TV mana terus terus nyeram aku Cong ngomong apa ya ada enggak aku aku lupa cuman itu langsung rame kayak langsung rame terus kan netizen pada ngebelain aku aku kan kayak sekarang netizen benci sama aku ya gara-gara memang belum lurus lah antara hubungan aku sama pelakor lagi sebab pelakor cuman kan maksud tuh kan kita lihat depannya pelakor tuh seperti apa hubungan aku sama dia tuh disangkanya kan Wah dinar tuh orang yang aku baca ya negatif yang aku bikin negatif dia tuh sama Apek tuh pengen duitnya doang nanti kalau Apek enggak ada duit pasti dinar tinggalin enggak lah enggak gitu waktu si netizen gitu cuman aku tuh kayak makanya aku tuh kayak eh kayak dia kasih usaha aku enggak tinggal diem dia yang mikir aku bantuin lah ibarat kata dia 70% yang mikir aku bantuin 30% mikir juga Oh dia bantuin kau pekerja juga iya dia kan punya usaha sendiri aku lepas jadi maksudnya kalau kamu mau besar sendiri ya belajar sendiri tapi aku yang bimbing juga dari belakang Oke dia dia jalan dia jalan usaha juga sama koapek Oke nah terus gitu kalau misal pendapat koapek mengenai orang-orang yang dinar pelakor kalau menilai tuh kan ada netizen yang bilang dinar pelakor bla 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 banyak yang kata-kata nggak baik pada intinya sih kalau penilaian gua karena gua udah ya banyak cobaan juga kan dalam hidup sebelum ngatain orang pelakor coba lu koreksi diri sendiri ya kan jangan-jangan nih lu ngatain dinar pelakor tiba-tiba suami lu di belakangnya lebih parah daripada gua gitu tapi kayaknya gua jamin 99% kita yang sebagai pengusaha ya kalau nggak ada yang main nakal-nakal itu bohong lah yang nggak nakal itu kalau dia nggak punya nggak mampu itu pasti gua jamin mungkin dia nggak nakal tapi kalau dia mampu yaitulah namanya juga dunia kan udah-udah suratan semuanya pasti begitu jadi pelakor itu nggak mungkin bakalan bisa dihapus tergantung pelakornya bukan karena ceweknya juga ya kan ada cewek-cewek malem memang itu boleh disebut pelakor kalau kayak dinar nih dia nggak dia nolak aku loh berapa kali dia jual mahal tapi memang aku yang ngebut ya ujung-ujungnya dia kan karena kita kejar-kejar terus ya mungkin dia bisa lulu juga enggak tahu kenapa tuh coba bisa lulu kenapa guru iya gunung es jadi lu jadi jadi ini jadi encer nih kenapa gimana lulu kenapa nih iya kenapa bisa lulu dari maksudku dari aku aku lagi dia tahu aku deket sama bule di tetap deket gitu loh nah yang aku pas lulu banget sama dia itu yang lulu banget itu waktu momen apa momen apa bule itu lagi PDKT sama dia gua fasilitasin di Bali pakai fasilitas gua bulenya bulenya yang pakai fasilitas lu bayarin iya bukan gua bayarin tapi bule itu lagi PDKT sama dia gua kasih dia fasilitas di Bali dia jalan sama bule itu jadi misalkan lu kasih dia vila iya maksudnya fasilitas kayak dia kan lagi pengen helikopter pakai apa pakai boot pribadi nyebrang dia kan kembali itu semuanya gua lu yang bayarin terus dipakainya sama bule itu iya dia sama bule itu mungkin dia disitu jadi luluhnya ya oh iya eh apa-apa klapet klapet terus nyebrangnya sih gina dari Bali ke ini apa Nusa penida penida makanya sampai hari ini gua nggak mau ke Nusa penida nyebrangnya pakai kapal tongkang atau apa tuh nggak pakai oke oke nah tuh segitu bu pakai sama bule tapi aku bilangnya ke dia tuh temen temen video klip kayak gitu-gitu hmm oke lama-lama kan dia mula curiga kenapa ya jalannya mau bule itu terus tapi itu sama bule itu aku jujurnya nggak pernah ngapa-ngapain com yang yang kayak kita tuh kayak rame-rame kalau pegangan tangan nggak pernah yang namanya wah lebih dari itu nggak ada hmm oke kalau memang iya juga aku iain kan di depan sana tapi memang kayaknya memang nggak jodoh juga com memang susah bukan nggak jodoh karena dia yang deket sama dia di belakang-belakang waktu sebelum aku masuk dua atau tiga cowok itu semuanya AC DC tahu kan AC DC jadi makanya itu karena memang gua lihat begitu kenyataannya yang gua lihat cowok yang pernah deket sama dia dua tiga orang belakangan ini sebelum gua masuk itu AC DC semua wah itu parah ya kalau bisa AC DC bisa cari duitnya disitu ya tapi cowoknya itu cuma numpang tenar ya numpang tenar tapi cowok mungkin nggak tahu juga ya yang cakep-cakep gitu tuh bisa jadi AC DC lho cowok ya gue rasanya gimana kan ngerasain misalkan gua ngegas danya mundur dia kayak ngegas ke gua-guanya masih kayak ini ini beneran kan misalkan bodi gym nih ya ini beneran dia tuh suka cewek atau enggak ya kalau kalau gua mundur dia ngedeketin gua ngegas dia kayak takutnya gitu jadi kayaknya tuh nggak nemu aja nggak jodoh perasaan aku tuh ya nggak jodoh kita itu gitu nggak ada rasanya gitu ya nggak ada jadi kalau dipakai besti-bestian baru cocok kalau dipakai jadi pasangan nggak bisa gosip gitu buat buat ngegosip cocok buat temen gosip kayak berbagi kayak eh gini ya kerjaannya aku kerjaannya gini gitu pakai besti temen main doang oke tapi kalau jadi pasangan kayaknya gua ngegas ke dia dia nggak berani dia ngegas aku aku mundur gitu loh kayak ada sesuatu menurut gua juga agak ganjelan hmm oke jadi uruhnya pasti nih yang pas gagal yang dikasih kapal itu tapi lu pergi macora ya jadi lu mikir ya kok ini cowok bayar juga gitu apanya tetep bertahan ya tetep bertahan ya tahu tetep bertahan coms sampai ada dia dimana aku tuh makan dia tuh transfer ke aja jadi aja yang bayarin makan semua aku bingung sih aja kok aku aku nggak keluar semua dia sama-sama sama cowok itu aja aku fasilitasin semua kok ih kayaknya gua goblok maksudku gua masa gua bajingan masa gua goblok ada cowok yang bener-bener suka sama gua gua gue cuekin gitu kalau selama ini kan cowok deket sama gua gua yang bayarin makan parkir mobil mobil semua gue yang bayarin gitu tapi temen memang emang iya 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 enggak kenal cowoknya siapa iya emang iya ada cowok itu ada ada oh itu Makondo dong Iya emang berarti kalau cowok itu dapat cewek lagi gua bilang cewek itu bodoh yang mau deket Iya kan mending cepet-cepet deh cari pengganti yang lain ini sebenarnya terus kita juga dapet video ya pihak yang itu yang ciuman iya ada-ada kepo-kepo jangan jadi enggak usah liat-liat gitu jadi oke ciumannya sama benceng ya kan waduh berarti udah nggak normal itu kelainan enggak lah tapi si dinar ini bukan pelakor dia waktu aku deket aku deket-deketin dia kan udah mulai kisru tuh sama mantan istri aku dia udah sok mundur cuman kan lantaran aku nakal aku juga waktu itu kepinginnya tidak ada yang tersakiti disana gak disakiti disini gak disakiti cuman karena memang yang disana arogan mungkin ya namanya sakit hati kan kita gak biasanya juga dinar udah terima waktu itu cuman karena miskomunikasi salah paham lah antara ini emosi sana emosi kan ya jadi perang lah viral gitu gue juga malu lah viralnya masalahnya masalah rumah tangga ya kan aku aku apa-apa diperbutin nih terus gua 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 bilang lagi sama yang disana ujung-ujungnya karena banyak yang masuk tuh orang ketiga keempat yang nggak baik tapi kayaknya sekarang kan udah punya pilihan dia udah gugat cerai udah sah juga cerai dan dia bisa menerima untuk anak-anak aku deket sama Dina Oh saya udah sah udah udah sah Oke opet awalnya si dinamara sempet mundur ya pas tahu ya sempet mundur kurang tiga kali ada gua ilang iya dia jauh tiga kali tiga kali 4 kali malahan dia ngilang-ngilang cuman dia tiba-tiba datang depan rumah gua congk udah kayak jelangkung dia ini butuh perjuangan ya kan sebenarnya kemarin juga kalau memang dibilang pelakor-pelakor enggak lah dia kok boleh kok dia tapi sempet karena mungkin udah jatuh hati ya ya udah so kamu benahin sana dulu katanya aku ngikut mungkin dia mau diduain kayaknya ya kan mungkin ya aku sangat bersyukur dong kalau diduain dia mau jadi yang kedua ya kan berarti aku untung dong 12 akor ini ya kan waktu itu juga belum bener-bener lepas dari aku makanya aku tuh kayak tapi aku tuh bukan antara gua tuh pengen pacaran atau gue pengen punya pasangan gua tuh di otak gua itu gue itu tetap mau melanjutkan karir DJ gua karena gua tuh ibarat kata gua di Asia Ranking 5 terus gua tuh ada beberapa kesempatan itu mau kolaborasi sama DJ Internasional Cong maksud gua tuh kesempatan itu kalau gua lewatin what maksud tuh jarang cewek yang nekat begitu gitu itu tuh kayak kalau aku bisa ibarat kata DJnya dibawa ke gua Internasional bayaran gua mahal banget Cong temen-temen aku aja satu jam itu yang temen-temen DJ Inter 500 juta tuh satu jam satu M1 miliar gua tuh udah mulai kayak ah biarin aja lah maksudku ini kan masalah cinta so kamu benerin aku benerin karir aku karena kan sama gue udah dihancur banget kayak gitu tapi kalau suratan nggak bisa ya ya kan udah takdir mau dikejar sampe manapun kalau bukan garis tangannya ke sana nggak mungkin ya tapi emang garis tangan orang beda-beda sih karena ada garis tangannya udah udah kesambit sama orang Jambi coba ya tulisan garis tangan lu wih tulisannya Apek tapi enggak kalau beneran misalkan ibarat kata kayak gini lho Cong ibarat kata gua tuh nggak gila-gila cinta sebenernya dan gua tuh nggak mikir mungkin sebagian cewek kalau yang nggak kerja mereka itu berpikir gua tuh bisa dapat uang tuh dari cowok dinafkahin cowok tapi kalau kita cewek pekerja udah bilangin cewek Jakarta tuh beda loh kita tuh bergaul di Jakarta kalau yang bisa cari uang tuh berbeda kita tuh tidak mendahulang mendahulukan cinta kita tuh pasti ngejar karir ngejar uang sendiri karena menurut aku kayak gini lah pasti merasa di kita itu nggak bisa jadi orang peminta juga kamu pernah punya pasangan tapi minta nggak enak karena kita tuh udah jadi pekerja tapi kan tergantung laki-lakinya yang laki-laki benar nggak usah diminta kalau laki-laki yang memang benar-benar tulus apa aja nggak perlu diminta pasti dikasih pasti kecuali tanah kutip laki-laki yang 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 next mungkin karena dia kebanyakan kenal laki-laki yang nggak baik ya ya kan gaulannya koapek ya kayak gini koapek itu temen-temannya itu kayak Pak Haji Batubara Pak Haji Tongkang itu istrinya tuh empat-lima cong gue pernah nge-dj di Banjarmasin sama si temennya dia gue tiba-tiba si Pak Haji nya tuh datang aku aku diwanti-wanti sama dia kamu kalau show di Banjarmasin pakai baju ketutup ya soalnya disana banyak temen aku oke lah aku pakai cana panjang kan tapi tetap atasnya seksi saat gua nge-dj datang nih Pak Haji temennya dia nyawer sama istri keempatnya cong terus aku tanya kamu ini mau sama aku mau punya berapa istri nih misalkan kedepannya ya kan kalau misalkan masih banyak silahkan tapi kan lihat si Pak Haji itu istrinya itu seperti apa dulu dia itu kan istri yang dinikahinnya itu adalah cewek-cewek yang memang tidak bekerja cong yang bener-bener gini walaupun misalkan ibarat kata suatu saat nanti ibarat kata aku dinafkahin atau gimana yang sama dia tapi aku masih tetap meminta izin untuk tetap bekerja tetap memutar otak aku di apapun bidangnya karena kalau dia tuh DJ itu aku pengennya dikurangin sama dia ya karena penuh 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 pengusaha lagi bagiannya makanya sekarang udah tuh masih pengen kayak gini loh dikasih kesempatan untuk mengembangkan otak aku karena aku tuh memang orangnya ngembangkan otak kalau aku didiemin aku bisa sakit dan aku tuh kayak gini loh cong aku minta dihargai maksud aku tuh kalau memang mau sama aku ya harus sama aku aja misalkan kalau suatu saat nanti dia mau ada lagi berarti kita tuh pakai surat perjanjian gitu ya udah lepas aja nggak usah pakai gondok gini blablabla aku enggak enggak mau aku capek aku kayak gitu makanya aku tuh kayak sebenernya aku dari dulu juga ya cong aku kerja enggak keras jika aku punya pasangan aku tuh punya tabungan safety sendiri ini kalau ada apa-apa gue nggak masalah kayak silahkan aja gitu kayak gitu Jadi kalau aku tuh nggak mau ribet dicinta gitu loh persaingan kayak bisnis persaingan karir itu di luar sana keras gitu ribet masalah cinta enggak enggak mau nih yang bener aja ya kita sendiri Oke nah terus gitu kalau sekarang anak-anak deket sama banyak jadi deket-deket pada deket-deket sih deket tuh sama main gitu iya paling yang kecil udah udah akrab banget sama dia banget gara-gara aku kan suka main yang kecil umur berapa lima tahun kemarin uraya indong sayain kita kebal dimain-main suka begitu mau main-main suka mainan saya suka pergi-pergi ya kalau anak aku yang kecil tuh suka borong-borong mainan borong jajanan sama dia kan cocok dibolehi borongin pasti mah dia sambil lari-lari com seru kemarin kenalinnya gimana ceritanya enggak kalau memang kenal itu sebelum dia jumpa aku udah mulai kenalin sih bagi penjokong terus kayak ayo panggil mami sampaikan aku pernah dibully dipanggil maksa anaknya kopek buat manggil ini mami padahal mah kelakuannya kayak ayo ini mami ini mami gitu-gituin com gua kan kayak aduh tapi jujur ya bi yang waktu pas itu loh yang pas papi kan si kata sama si adik dibawa aku tuh deg-degan com kayak deg-degan itu lebih dari mau nemuin gebetan itu deg-degan banget karena ini kan beda ya posisinya kayak gue belum pernah menjadi ibu rasanya gimana tuh com wih deg-degan com itu semuanya ih dia ngeliat aku kayak gimana ya kayak gitu loh aku takut kayak dia bisa nerima habis-habis ketemu gimana dianya masuk angin com lagi diurut begitu di jambi ya ketemunya terus dia bawa waduh tapi yang kecil dulu di yang kecil aktif banget udah udah kayak aku yang paling aku bahagia banget itu yang langsung iya tapi kalau yang yang kakaknya masih agak canggung tuh karena belum pernah di video call tapi sekarang udah-udah sih udah 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 biasa juga tapi sih kalau ini emang enggak ada salon ya gue liat di statusnya waktu itu kan nyari rame-rame koapek bikin gini di story IG yang gua ngakak sama Prida dia tulis emang saya mau punya istrinya dua kok ngomongnya apa gimana ya emang gua kepengen punya istri dua kenapa lu yang yang ebo ya kan bener nggak enggak karena gini loh kalau gua nih deket sama dinar waktu kepengennya punya istri dua kebetulan yang gua deketin itu artis jadi cepet viral so temen-temen gua nggak deketin artis malah nanya lu kok hebat ya bisa viral katanya gua aja yang dapat 23 aja nggak viral katanya lu cari artis gua bilang makanya biar viral ya kan jadi yang hobi-hobi menghujat itu yang menghujat istrinya atau menghujat lu pelakor-pelakor dinar gini-gini gini blablabla ya gua kasih omongan sedikit aja ya ibu-ibu buat semuanya coba suaminya dikontrol lagi jangan-jangan nanti kemakan omongan sendiri ya kan suaminya lebih rupanya di luar ya kan bener nggak ya zaman sekarang nih Pak Ustadz aja kadang-kadang hilap ya kan apalagi kita hanya manusia biasa gitu ya kan yang katakan agama aja temen-temen gua tuh sholat lima waktu semua sama lah kayak kita juga kan nggak dilihatin hilap karena godaan manusia ini selagi mampu ya laki-laki itu ya iya harta tata wanita itu aja sih tergantung laki-lakinya sih kalau dibilang laki-lakinya Wah gini-gini gini ya coba dulu lihat wanita tuh nggak ada yang pelakor kalau wanitanya nggak nggak di uber-uber iya kok kakinya nggak mau ya nggak pakai iya apalagi kalau cara itu susah apalagi kayak dia nih kalau ibarat wanita yang 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 ibarat kasar tuh yang bisa langsung eh kenalan dong ada bahasanya minta nomor rekening dong langsung kasih berarti nyanto langsung kalau dia jangankan nomor kening nomor kening aja nggak dikasihnya iya iya makanya gua bilang lima bulan gua perjuangan aku tuh aku yakin nggak tahu berapa miliar dia abis aku duitnya bukannya itu perjalanan nyawet-nyawet orang kehidupannya iseng com isengnya dia makanya aku kayak kasihan juga ya ngejalan-nyawetnya ngejalan gitu sih kok apa-apa di jawabin ya maka dia bisa jawabin aja ucuk jawabinnya ucuk jawabinnya apa ya waktu itu ya ini katanya aneh-aneh lagu aja kok lu yang sibuk ya kan bener nggak buktinya juga kita nggak minta makan sama mereka maksudnya ya netizen mau komen sok nggak apa-apa tapi komentar yang yang baik-baik lah ya karena kalau terlalu menghujat nanti ujung-ujungnya kemakan ke dia sendiri gitu ya kan benar-benar kita di dunia ini enggak ada yang sempurna kok siapa yang sempurna ya kan benar ya kayak aku dulu ya dina ngatain aku prakor udah di prakor iya jangan ngata-ngatain orang kayak gitu loh aku cepet lagi pakai private jet tuh armanya superjet superjet loh nggak nyatain gue dan aku tuh ngedeketin denis ya bukan maksud buat edisens atau apa kayak permintaan maaf aja ke dia itu kayak gua kayak gua kayaknya bakal sayang ya maja dan tuh gara-gara permintaan maaf gua gara-gara dulu bilang itu pelakor ama dia kayak gitu kayak karmanya tuh cepet banget berbaliknya itu langsung instan 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 makanya gak mau gua ngomongin orang lagi ah iya bener bener-bener bener-bener ngomongnya enakan sebenarnya temen ya pada berantem lebih enak lah iya kalau lebih mungkin kalau dulu tuh apa ya kita tuh masih muda egonya sih tinggi-tinggi beda setahun cong baru terus tahun lalu cong ngomongnya udah kayak 10 tahun lalu ya terus kopek apa yang bikin kopek bikin kenalin dina ke mertua eh udah emak tua ya berarti ya udah deket dia sama orangtuaku sebelum deket sama dia deketan sama mertua kok gitu Iya papa Budi kita telponan dia-dia yang lebih setuju sama aku duluan kok bisa aku bisa deket sama dia seperti ini itu perjuangan dari dia dari papa Budi kok bisa nggak tahu nggak tahu dia dia feelingnya pengennya anak aku pokoknya aku maunya sama kamu gitu-gitu Iya dari pertama kenal dari pertama kenal pokoknya aku kenal berapa lama ama dia yang udah mulai deket dulu ya sekarang papa Budi eh kayak masuk ke usahanya dia kalau bukan enggak nah jadi sekarang lebih sibuk paling waan kalau dia pergi ke Jambi nah saling waan sama papa dijagain di sini anjay resepnya resepnya gimana sih bedi sayang maktua com? resepnya gimana bedi sayang maktua? ya apa adanya aja com? hmm ketemu ya pastinya papa Budi juga lihat-lihat lah nih cewek pekerja keras nih gitu hmm walaupun baju walaupun baju kayak gitu dia nggak kompren tuh? ah papa Budi tahu aku pintar maksudnya ada otaknya masuk kayak dia ini nih anak maksudnya itu eh nggak gampangan sama mungkin eh ya diajak susah oke dinar itu diajak misalkan kalau memang ada pun aku tuh kalau misalkan kita ada pun aku bisa diajak upgrade hmm kayak gitu udah nyampe nih yang kita mau tapi aku maunya lebih lagi aku bisa diajak gitu karena mau kerja bukan anak doang oke nah terus begitu eh terakhir nih nah koapek itu sama Dina kapan dengan cara punya anak? iya adalah rencana punya anak kapan? dalam waktu dekat? dalam waktu dekat? nanti ada kawannya? jadon temen main iya cowok dia harus cowok nanti ambil cantong nasi gua lebih anaknya cowok iya nah terus dari itu rencana pernikahannya kapan nih? eh dalam tahun inilah mungkin dalam tahun ini? oke deg 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 an ya cowok? ayo kan pengikahan com? berarti pernikahannya berarti 2 kali pesta ya? di Jakarta sama di Jambi? hmm iya balik juga lah bikini partih wah 3 kali bikini partih emang berarti 3 kali acara pesta nih nikahnya waduh di kampung aku juga? nah 4 kali dong oh iya bener katanya ini ya kopek ke nyamperin bapaknya ya ya deket gue serius ya reaksi bapaknya gimana tuh kan bapaknya kan Pak Ustadz lihat kopek gimana bapak sih jawabnya karena gua gentle ya datang nemuin orang tua ya baik-baik aja sih nggak ada jadi masalah bapak malah setuju lah karena komit kan kita jadi kayak bapaknya dia kontak-kontakan sama eh bapak kontak-kontakan sama dia bapaknya aja kontak-kontakan sama aku balik-balikin gitu Iya aktif ya Pantes jadi guys kayak gini kayak papa gimana berantem nggak kayak gitu-gitulah nanya kontrol-kontrol QC terus itu banyak juga nih yang bilang katanya kalau misalkan yang main dulu begitu nanti sama Gina juga pasti begitu maksudnya kalau dia main dulu seringkuh sama Dina pasti nanti kedepannya punya punya apa punya sepas sama jenis nikah singkuh lima orang tergantung pasangannya sih tergantung jenis apa tergantung tergantung ya kalau ibarat kata nih istrinya gimana sama suaminya ya kan kalau dijagain enggak terlalu ini pasti enggak lah oke kalau dia enggak 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 lah tapi jangan terlalu ibarat tuh kan ada yang laki-laki dia dibebasin sama istrinya kadang-kadang kan bisa lost control kita gitu ya kan ya tergantung tapi kalau sama si dia sih enggak mungkin bakalan bisa lah orang gua satu kali 48 jam di video call siapa apa dia sih sebenarnya tuh coba Oh dia kalau gua mati diteleponnya langsung balik coba kamu telpon balik kayak gini kamu nggak telpon aku wah nggak dengan dia ini mah dia malu kayaknya ya dia telepon ya ih oke jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan sama yang dulu nih nanya nih gua mau nanya karena nanti kan kedepannya kan kita nikah kan jadi sebagai tips nih bini-bini nih terus harusnya dibebasin apa enggak kalau cowok itu sebenarnya laki-laki itu kalau gak dibebasin dia punya seribu jurus ya buat untuk kalau memang dia niat hatinya mau nakal tapi lebih baiknya tuh sebagai istri-istri tuh kasih sayang, perhatian gimana yang buat ibaratnya dia maunya gimana kasih gitu, ya kan tapi kalau memang udah semuanya kecukupan dari istri, itu gak bakalan lah kita selingkuh, pasti ada kekurangan dari istri tersebut kalau kita itu masih mau aneh-aneh di luar gitu, ya kan kalau udah istri kita semuanya ada kalau memang istrinya mau cantik, ya didandan cantik, terus sama keluarga deket, sama suaminya lebih perhatian udah makan atau belum apa, gimana gitu lah bla bla semua kan perhatiin gak bakalan lah laki-laki itu selingkuh yakin karena semuanya udah ada di diri istrinya kan tapi kalau terlalu juga ibarat mengekang tapi kitanya masih kurang sebagai istri itu ya tetap suaminya pasti selingkuh tapi kadang semasalah juga jadi cewek kadang ini itu, kadang gak juga ya tapi kalau menurut aku, kalau cewek dewasa lu kan udah 30 30 lebih ibarat kata kita tuh cewek berkarir biarkan kita punya otak bisa berkarir bisnis, tapi jangan lupa menghargai pasangan kita, karena pasangan kita tuh cowok walaupun kalau di kita tuh di negara demokrasi itu kita kan status sama tapi kan tetap kalau cowok tuh pengen gue cowok loh pengen dihantar betul kita kayak ngalah ke dia tapi kalau kayak kita nih para-para laki-laki atau suami ini yang kita mau carinya apa sih? mau cari yang lain sama aja disana cewek juga iya apa sih sebenernya apa yang bedanya ya kan? sebenernya gak ada bedanya kecuali tanda kutip kita tadi ACDC mungkin keluarnya carinya yang beda gitu kan? bener gak? bener kan? kalau yang dicari sana cewek yang disini juga cewek istri kita ya kan? sama aja sebenernya ya paling itu awan nafsu aja yang kalau laki-laki ya yang penasaran mengebu-gebu oh lihat ini cantik ini ya semuanya tuh cantik kan karena perawatan apa semua kan? gak ada kalau gak ada ibaratnya kita laki-laki mampu juga mau cewek cantik apapun kita dapat kalau dia gak bakalan kita bisa modalin bakalan jelek lagi iya kan? jadi sama aja sih tergantung para-para istrinya makanya kalau istri-istri yang pintar menghujat pelakor-pelakor hati-hati lu lu tanda ini iya kan? apalagi lu banyak duit suaminya gua berani taruhan deh kalau memang suaminya gak selingkuh iya kan? selingkuh itu indah karena dia tidak ketahuan aja kalau ketahuan lu nangis lu iya kan? bener gak? kemarin kopek nangis gak? enggak juga sih iya kan? cuman kita itu kan karena hati kita tuh mikirin bukannya ibarat gak sayang sama mantan istri sama anak apalagi kan cuman kita yang salah disini iya pada pada ngomong gak sayang anak gak sayang mantan istri apa segala macem kalau aku gak sayang sama istri atau lagi denger kata dinar mau narik aku bukan narik narik fasilitas anak ataupun mantan istri cuman kasih efek jeradya supaya tidak di up lah kemana-mana iya kan malu ya masalah rumah tangga ya kan orang masalah yang lebih berat-berat daripada itu aja gak mencuat kan ini masalah rumah tangga malu cuman kayaknya udah mulai-mulai redam lah walaupun belum 100% jadi buat yang menghujat-hujat pelakor hati-hati lah bukannya kita doain ya kan memang itu bakalan terjadi pasti oke jadi itu ya pesen kopek buat netizen ya karena iya rata-rata temen-temen aku ini ya bukan ibarat satu daerah ya seluruh daerah dimana provinsi aku ada temen ya sebagian pun temen-temen aku ya begitu nah jadi yang lain bedanya ketahuan emang gak aja iya cuman gak ketahuan aja gitu jadi jangan mereka sok suci lah oh ini pelakor amit-amit ini nanti keturunan anak lu perhatiin dulu deh suami lu bener gak gitu nanti ujung-ujungnya lebih parah daripada gue gitu iya kan sial iya kan maksudnya menghujat-menghujat gitu kan gak penting kalau lu gak senang yaudah diamin aja iya kan ngasih makan kita juga enggak iya kan menghujat orang buat apa karma itu ya langsung lah kayak sekarang nih kita deket sama aku sama Dinar karena kata karma sama mantan istri enggak juga sih sebenernya kan aku udah menetralkan semuanya kenapa karma? ya maksudnya menyakiti oh iya sebenernya kan bukan aku yang mau menyakiti dia yang mau mundur iya kan dia yang mau aku gak pernah nyerahkan dia dia yang minta cerai Dinar juga gak pernah nyuruh cerai kok sok katanya Dinar suruh lurusin walaupun dia serang Dinar terus Dinar masih redam di dalam gitu karena ini mungkin segalanya tapi ketika kita bisa apa ya namanya itu bisa cerdas bisa apa ya kreatif menghasilkan uang itu lebih dihargai di mana-mana bukan hanya di kalangan cowok tapi di kalangan segalanya benar benar oke thank you ya ku apek udah dateng udah jenguk Jaden thank you anti dinar tuh thank you udah mampir jenguk aku sama Jaden bawain aku popok nah kalau menurut gue nanti kita bawain lagi ya kadu spesial lagi asik asik thank you pas ninyusu lah nyusu masih lama ya masih lama asik kan 2 tahun oh 2 tahun kalau menurut gue ya guys kita tidak bisa ngejudge orang ya nanti kalau gue komen apa-apa nanti guys kejadian guys kayak dia dulu kan ngatain gue prakor eh kan ngatain gue eh kan dia jadi prakor nah makanya guys mendingan ngosok komen banyak-banyak karena kita gak tau kita hidup orang beda-beda dan emang bener garis tangan orang beda-beda kalau misalkan orang yang lahir pengen jadi prakor gue rasa sih gak ada ya gak ada gak ada ya cuman memangin nasib orang beda bukan gue membela ya guys ya karena ya mendingan kita ngomongin ya jodoh orang ngomongnya kalau gue belajar dari hidup gue ya mendingan ngomongin yang positif-positif aja karena kalau ngomongin orang ngatain orang gue ngatain dia bisa banget cuman nanti ujung-ujungnya begitu lagi iya jangan ngatain orang karena kita kan gak tau apa yang terjadi di kedepan hidup kita oke oke guys sampai si dulu bye thank you cowok udah dateng nanti mampir lagi ya jodoh jaduh bye bye anti uncle